Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67 Dalam video kali ini, seperti biasa, gue bakal bahas Classroom of the Elite Atau lebih tepatnya, sekarang gue bakal bahas Classroom of the Elite untuk tahun yang kedua Yang mau gue bahas ini adalah volume 9,5 Video ini adalah volume 9,5 Video ini adalah part 4 atau part terakhir dari pembahasan volume 9,5 Classroom of the Elite tahun yang kedua Video ini juga adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini saya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue disini mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru Oh iya buat kalian yang mau support gue, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership Atau bisa juga ngasih jajan via super chat Atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini Gue juga disini mau ngasih tau ke kalian kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa Jadi buat kalian yang suka sama komik korea ataupun komik cina Kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue yang satunya Yaitu Irfan67 Oke tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya Kisah dimulai dari tanggal 4 Januari Ayano Koji saat ini pergi menuju ke perpustakaan sekolah Dan di perjalanan Ayano bertemu dengan Sakagami Ayano Koji dengan ramah menyapa Sakagami dengan mengucapkan selamat tahun baru Setelah saling sapa Disini Sakagami memuji Ayano Koji karena akhir-akhir ini Nilai akademik Ayano Koji meningkat Selain itu Sakagami juga ngomongin tentang Sudo Sakagami ngasih tau kalau Sudo sekarang tuh menjadi pembicaraan sama para staff Karena berhasil meningkatin nilai akademik Padahal sebelumnya Sudo tuh adalah siswa pembuat onar Disini juga Sakagami tuh ngomongin soal perkembangan kelasnya Horikita Yang tadinya kelas D sekarang tuh udah naik sampai ke kelas B Bahkan sedikit lagi hampir bisa menjangkau kelas A Sakagami memuji orang-orang di kelas Horikita yang bisa meningkat sangat pesat Sakagami disini nanya ini tentang apakah Ayano Koji yang telah mengubah kelas cacat menjadi kelas kuat Ayano Koji disini tentunya langsung menyangkal hal itu Dan Ayano Koji ngasih tau kalau itu semua berkat kejak keras Horikita sebagai pemimpin Disini diketahui kalau Sakagami tuh ternyata mengetahui Kalau Ayano Koji tuh cukup sering ke perpustakaan Sakagami disini menduga kalau Ayano Koji tuh sekarang pasti mau pergi ke perpus Ayano Koji disini dalam hatinya tuh gak nyangka ternyata Sakagami bisa tau Ayano Koji ini gak pernah melihat Sakagami di perpus Makanya dia tuh sekarang penasaran nih Tentang gimana Sakagami tuh bisa tau kalau Ayano Koji sering ke perpus Ayano Koji disini tentunya langsung nanya gimana cara Sakagami tuh bisa mengetahui Kalau dia sering pergi ke perpus Sakagami disini gak jawab Dan dia tuh langsung pergi dengan alasan ada rapat Singkatnya Ayano Koji ada di perpus Dan ketika lagi nyari buku Dia tuh disapa sama Hiyori Setelah basa-basi Ayano Koji disini tuh minta Hiyori untuk pilihin buku yang bagus untuk dia Ayano Koji disini mau kalau bisa mungkin bukunya tuh dengan genre misteri Hiyori mengerti Ayano Koji saat ini mengikuti Hiyori dari belaka Disini Hiyori tuh rekomendasiin satu buku yang judulnya The Glass Key Tapi sayangnya Ayano Koji tuh udah pernah membaca buku itu Disini sambil nyari tentunya mereka berdua mengobrol Disini Hiyori tuh nanyain apakah Ayano Koji kenal dengan penulis bernama Kaminae Susi Ya walaupun dia bukan penulis buku misteri Tapi Hiyori tuh ternyata nanya seperti itu ke Ayano Koji Ayano Koji disini ternyata gak kenal dengan penulis itu Walaupun Ayano Koji udah baca banyak buku Tapi masih ada yang gak diketahui sama Ayano Koji Setelah nanya gitu Hiyori disini kembali lagi ke topik dengan genre misteri Hiyori pun disini akhirnya merekomendasikan buku misteri Dengan judul The Secret of Two Will Carriers Yaitu adalah karya dari Fergus Hume Nah karena Ayano Koji belum pernah baca buku itu Ayano Koji pun akhirnya meminjam buku itu Setelah itu Ayano Koji dan Hiyori berpisah Nah ketika lagi di lorong Tiba-tiba Hiyori berlari dan mengejar Ayano Koji Hiyori terengah-engah Hiyori disini tuh ngasih satu buku Ke Ayano Koji Hiyori ngasih tau kalau itu adalah buku favoritnya Jadi Hiyori mau kalau Ayano Koji juga membaca buku itu Ya itu adalah buku dari karya Kaminai Susi Yang tentunya penulis yang gak dikenal sama Ayano Koji Hiyori disini ngasih tau kalau buku itu dia beli Jadi gak ada di perpustakaan Ayano Koji disini tentunya nanya apakah Hiyori tuh yakin Mau ngasih buku favoritnya ke dia Hiyori ngasih tau kalau itu gak masalah Hiyori disini diketahui punya tiga buku Satu buku dibeli ketika dia SMP dan ditaruh di kamarnya Satu buku dibeli ketika masuk sekolah Helit Dan satu buku lagi tuh dibeli emang untuk dihadiahi ke Ayano Koji Jadi bisa dibilang buku itu emang dibeli untuk hadiah ke Ayano Koji Jadi Hiyori tuh bisa dibilang selalu bawa bukunya Karena untuk dikasih ke Ayano Koji Hiyori disini ngerasa kalau Ayano Koji pasti bakal suka buku itu Karena harusnya itu sesuai dengan selera Ayano Koji Hiyori juga disini tuh terlihat senang ketika ngasih bukunya Setelah ngambil bukunya Ayano Koji pun ngucapin selamat tinggal Ayano Koji disini melihat wajah Hiyori tuh yang seperti gak mau berpisah Tapi Ayano Koji berpikir kemungkinan kalau yang dia lihat tuh cuma imajinasi Ayano Koji saat ini mau pulang ke asrama Tapi di jalan dia tuh ketemu sama Sudo dan Hirata Disini ketika ngobrol diketahui Ternyata Sudo, Hirata sama Onodera Mereka tuh saat ini ternyata dekat Dan mereka tuh sering makan siang bersama Tapi untuk hari ini Onodera tuh gak ikut karena dia lagi sakit Hirata juga disini tuh nanyain nih tentang hubungan Ayano Koji dengan Kei Ayano Koji disini ngasih tau kalau dia tuh udah bayikan sama Kei Jadi hal itu udah gak jadi masalah Ayano Koji disini tuh nanyain tentang hubungan Sudo dan Onodera Sudo disini panik karena sekarang tuh bisa dibilang ada Hirata Ya tapi sayangnya Hirata tuh ternyata udah tau Hirata udah melihat Onodera yang terlihat memiliki perhatian lebih ke Sudo Jadi Hirata tuh tau kalau Onodera suka sama Sudo Sudo disini terkejut karena Hirata tuh bisa tau perasaannya Onodera Tapi disini Sudo ngasih tau kalau dia sama Onodera cuma teman Jadi gak lebih Ayano Koji yang tadinya mau pulang sekarang pun akhirnya ikut sama Sudo dan Hirata untuk makan Ketika makan mereka mengobrol Disini Sudo curhat tentang ada seorang siswi seangkatan yang ngasih banyak pertanyaan kepada Sudo Gadis itu nanyain banyak hal salah satunya tentang cara Sudo bisa menaikkan nilai akademik di aplikasi OHA Sudo tuh disini gak ngerti kenapa banyak orang yang penasaran sama itu Ya bisa dibilang sekarang Sudo juga telah menarik perhatian beberapa orang Karena peningkatannya tuh bisa dibilang drastis Sudo saat ini izin ke toilet Jadi Ayano Koji sama Hirata sekarang yang ngobrol Hirata disini ngasih tau kalau Sudo tuh telah menarik perhatian orang-orang termasuk cewek-cewek Jadi dengan kemampuan fisik dan akademik yang baik Hal itu membuat para wanita tuh tertarik sama Sudo Bahkan Hirata disini ngasih tau ada cewek yang sampe nanyain nomor HP Sudo ke dia Tapi ketika Hirata ngasih tau itu ke Sudo Sudo tuh terlihat gak percaya kalau ada cewek yang suka ke dia Jadi Sudo pun mengabaikan hal itu Setelah ngobrolin tentang Sudo Hirata disini tertarik sama satu buku yang dibawa sama Ayano Koji Ayano Koji disini ngasih tau kalau buku itu adalah hadiah dari Hiyori Ketika denger itu raut wajah Hirata disini tuh seperti gak suka Nah karena raut wajah Hirata seperti gak suka Ayano Koji pun disini mengalihkan obrolan ke topik Tentang apa yang bakal dilakuin sama mereka setelah mereka lulus Nah tapi sayangnya setelah ngobrolin itu ternyata topik tuh diubah lagi sama Hirata Hirata tuh disini penasaran sama hubungan Ayano Koji dengan Hiyori Ya Hirata nanya gitu karena Ayano Koji tuh manggil Hiyori dengan nama depannya Sepengetahuan Hirata Hiyori tuh satu-satunya orang di luar kelas horikita yang dipanggil sama Ayano Koji dengan menggunakan nama depan Ayano tentunya ngasih tau kalau Hiyori cuma teman Nah kalau soal manggil dengan nama depan Ayano Koji ngasih tau kalau dia tuh kurang ingat dengan jelas kapan pastinya Jadi tau-tau dia tuh udah memanggil Hiyori dengan menggunakan nama depan Singkatnya Hirata sama Sudo saat ini melakukan kegiatan klub mereka Sedangkan saat ini Ayano Koji tuh mau pulang dan segera mau membaca buku yang dikasih Hiyori Ketika mau pulang lagi-lagi Ayano Koji dihentikan seseorang Kali ini yang menghentikan Ayano Koji tuh adalah seorang cewek dari kelas Sakayanagi Namanya adalah Morishita Ai Disini Morishita ngajak Ayano Koji pergi ke tempat yang gak mencolok Morishita tuh mau ngobrol sama Ayano Koji Ya saat ini Ayano Koji sama Morishita pun mengobrol Bisa dibilang ini adalah pertemuan pertama mereka Mereka tuh sebelumnya gak pernah ngobrol Ayano Koji disini tentunya nanyain tentang obrolan apa yang bakal mereka obrolin Ternyata disini Morishita ngasih tau Kalo dia tuh masih belum mutusin mau ngobrolin tentang apa Morishita disini ngasih tau kalo dia juga sebelumnya tuh udah pernah menemui Sudo maupun Koenji Jadi Morishita tuh mau kalo Ayano Koji sekarang tuh gak salah paham Jadi bisa dibilang semuanya tuh gak ada hubungan dengan romansa atau sejenisnya Mendengar itu Ayano Koji disini ngerasa kalo Morishita tuh kemungkinan Adalah cewek yang banyak nanya ke Sudo tentang perkembangan Sudo dalam hal akademik Morishita disini ngasih tau Selama musim dingin ini Dia tuh serasa punya keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang kelasnya Horikita Ayano Koji disini terus berpikir tentang tujuan dari Morishita Ayano Koji juga disini tuh melakukan penilaian terhadap Morishita Morishita disini ngasih tau kalo dia tuh bergerak tanpa perintah siapapun Jadi dia tuh menemui Ayano Koji bukan karena perintah Tapi memang atas dasar keinginannya sendiri Ayano Koji disini ngasih tau Kalo Morishita mau tau lebih banyak tentang kelas B tuh bakal lebih tepat kalo bertanya kepada Horikita Jadi harusnya bukan nanya kepada Ayano Koji Morishita ngasih tau kalo awalnya dia tuh memang mau nanya kepada Horikita Tapi setelah melihat lingkungan sekitar yang telah mengevaluasi sosok Ayano Koji Makanya Morishita pun sekarang mendatangi Ayano Koji Morishita tuh mendengar kalo Ayano Koji tuh sangat berperan dalam peningkatan kelas B Ya Ayano Koji ini bisa dibilang udah menjadi perbincangan orang-orang setelah ujian sebelumnya Morishita disini ngasih tau berdasarkan analisisnya Morishita tuh menganggap kalo Ayano Koji adalah ancaman yang besar Setelah ngomong gitu Morishita langsung pamit pergi karena dia tuh mau menyelidiki yang lain Ayano Koji disini menilai kalo Morishita adalah orang yang aneh Singkatnya Ayano Koji saat ini pulang ke asrama dan ketika di kamarnya Ayano Koji tuh langsung baca buku hadiah dari Hiyori Ayano Koji saat ini melihat-lihat buku yang telah diterbitkan dari 15 tahun yang lalu Ayano Koji disini tuh penasaran kenapa Hiyori bisa sangat menyukai buku itu Ketika melihat bukunya Ayano Koji disini melihat ada bookmark bergambar pohon Natal Itu artinya Hiyori tuh beli buku itu ketika menjelang hari Natal Ayano Koji disini berpikir kemungkinan harusnya buku itu dikasih dia ketika di bulan Desember Jadi itu artinya Hiyori terus membawa buku itu dari bulan Desember dan akhirnya di bulan Januari baru bertemu sama Ayano Koji Ayano Koji juga disini tuh mikirin kenapa Hiyori tuh terlihat senang ketika ngasih buku ke dia Ya tapi walaupun gitu Ayano Koji disini gak mau ngambil pusing hal itu Ayano Koji ngerasa kalau Hiyori kemungkinan tuh sangat senang karena udah mengagap Ayano sebagai teman dekat Jadi harusnya saat itu wajar kalau Hiyori sangat senang Ayano Koji juga disini tuh mikirin tentang gimana cara dia tuh membalas kebaikan dari Hiyori Singkatnya sekarang tuh 2 hari lagi sebelum semester baru dimulai Ayano Koji ini udah beberapa hari masih belum bisa mutusin tentang apa yang harus dilakuin untuk membalas kebaikannya Hiyori Sebenarnya Ayano Koji tuh udah tau nih cara terbaik untuk membalas kebaikannya Hiyori Cuma masalahnya dia tuh mikirin gimana caranya supaya gak terjadi kesalahpahaman antara dia dan Karuizawa Bisa dibilang takutnya nantinya tuh malah menimbulkan salah paham dan itu bisa membuat Kei marah Ayano Koji pun ngasih tau kepada Kei tentang apa yang terjadi Jadi sekarang Ayano Koji minta izin kalau hari ini dia tuh mau bertemu berdua dengan Hiyori untuk membalas semua kebaikan Hiyori Saat ini Ayano Koji mau keluar kamarnya tapi sebelum pergi Kei saat ini memeluk Ayano Koji dari belakang Ya Kei tuh disini terlihat menggunakan piyama Kei juga disini tuh meminta ciuman kepada Ayano Koji setelah itu barulah Ayano pergi Singkatnya Ayano Koji bertemu sama Hiyori di dalamo Hiyori ngucapin terima kasih karena Ayano Koji mau ngajak dia jalan-jalan Ayano Koji disini ngasih tau kalau dia tuh ngajak Hiyori Supaya Hiyori gak menghabiskan liburan cuma di perpus Ya jadi Ayano Koji tuh udah dapet info Kalau setiap hari selama liburan Hiyori tuh selalu sendirian di perpustakaan Bahkan Hiyori disana sampai malam Ayano Koji disini ngerasa kalau Hiyori kesepian Makanya sekarang Ayano Koji tuh ngajak Hiyori jalan-jalan Ayano Koji disini ngasih tau kalau dia tuh mau membalas semua kebaikan Hiyori Makanya dia tuh ngajak jalan Hiyori Ayano Koji tuh mau bersenang-senang bersama Hiyori Hiyori disini berterima kasih kepada Ayano Koji Tapi Hiyori khawatir kalau hal ini tuh bakal menimbulkan kesalahpahaman dengan Kei Ayano Koji ngasih tau kalau dia tuh udah izin kepada Kei Ya bisa dibilang awalnya Kei mau ikut Tapi setelah dibujuk Kei pun akhirnya ngijinin dan gak masalah walaupun dia gak ikut Hiyori disini penasaran sama cara Ayano Koji bisa membujuk Kei Ayano Koji disini mulai bercerita Jadi Ayano Koji tuh ngasih tau kepada Kei Kalau dia tuh nanti jalan sama Hiyori tuh bakal ngobrolin soal buku Nah jadi kalau Kei mau gabung dengan obrolan Tentunya Kei tuh harus baca buku dulu supaya bisa nyambung dengan apa yang bakal diobrolin sama Ayano Koji Dan Hiyori karena hal itulah saat itu Kei mencoba baca buku Tapi sayangnya ketika baru baca di halaman pertama Kei tuh ternyata udah nyerah Dan akhirnya Kei tuh ngijinin Ayano Koji pergi sendiri Saat ini ketika lagi jalan Kamuro disini tuh berjalan ke arah Ayano Koji dan Hiyori dengan tatapan yang jijik Ya Kamuro tuh jijik karena Ayano Koji tuh belum lama ini berkencan dan menghabiskan waktu bersama Kei Tapi sekarang Ayano Koji tuh malah jalan sama yang lain Kamuro juga disini tuh gak menyangka kalau ternyata Hiyori tuh bisa sangat dekat dengan Ayano Koji Hiyori disini ngasih tau kalau dia tuh hari ini diajak jalan-jalan sama Ayano Koji Ayano Koji juga disini ngasih tau kalau dia tuh udah dapet izin dari Kei Kamuro disini ngasih tau walaupun udah dapet izin Tapi hal itu masih tetap aja bakal menimbulkan kecurigaan Ayano Koji disini ngasih tau harusnya sangat wajar Bagi seorang cowok sama cewek tuh jalan hanya sebagai teman walaupun bukan pasangan Jadi bagi Ayano Koji itu harusnya bukanlah hal yang aneh Kamuro disini ngasih tau dari pandangan orang yang gak tau alasan Ayano Koji jalan sama Hiyori Tentunya hal itu bakal menimbulkan kecurigaan Ayano disini mengerti dan dia tuh lain kali bakal berhati-hati supaya orang-orang gak curiga Disini Kamuro nanya lagi kepada Ayano Koji Kamuro tuh penasaran sama niat dari tindakan Ayano Koji akhir-akhir ini Kamuro disini tau kalau Ayano Koji tuh melakukan pengintaian terhadap kelas A Ayano Koji dalam hatinya tentu bingung karena tiba-tiba dia tuh dituduh mengintai Ayano Koji pun disini ngerasa mungkin Kamuro tuh nanyain tentang Morishita yang bertemu sama Ayano Koji sebelumnya Dan ya ternyata Kamuro tuh memang nanyain tentang pertemuan Ayano Koji dan Morishita Bisa dibilang Morishita tuh adalah tipe orang yang gak pernah ngobrol sama orang dari luar kelasnya Makanya hal itu menimbulkan kecurigaan kalau Ayano Koji tuh sedang melakukan pengintaian terhadap kelas A Ayano Koji disini ngasih tau kalau dia tuh gak pernah melakukan pengintaian Jadi terserah Kamuro tuh mau percaya atau enggak Yang jelas Ayano Koji udah ngasih tau kalau gak ada pengintaian Ayano Koji juga disini tuh gak nyangka kalau Kamuro tuh ternyata adalah tipe orang Yang mau bertindak demi kepentingan kelas A Kamuro disini ngasih tau kalau yang terlibat bukan Ayano Maka Kamuro tuh gak bakal bergerak Alasan Kamuro bergerak tuh karena yang terlibat adalah Ayano Koji Bagi Kamuro Ayano Koji tuh adalah satu-satunya orang yang bisa mempengaruhi Sakayanagi Kamuro disini ngasih tau kalau dia tuh curiga bahwa Ayano Koji tuh bukanlah siswa biasa Ya kalau Ayano Koji adalah siswa biasa Gak mungkin Ayano Koji tuh berani membuat Sakura di dropout Mendengar itu Ayano Koji disini berpikir Itu artinya peristiwa Sakura di dropout tuh udah tersebar ke kelas lain Gak lama disini tiba-tiba muncullah Hashimoto dan Kito Kamuro disini tuh terlihat kesal ketika datang Hashimoto Ayano Koji disini tuh terus mengamati setiap gerak-gerik dan ekspresi mereka Kamuro disini kesal dan dia mau pergi tapi dihentikan Hashimoto Hashimoto disini membisikkan sesuatu kepada Kamuro dan Kamuro gak jadi pergi Hashimoto disini tuh ngajak Ayano Koji untuk jalan bersama Jadi daripada berduaan lebih baik gabung dengan mereka dan jalan berlima Ayano Koji disini gak masalah kalau misalkan Hiyori setuju Dan disini ternyata Hiyori tuh setuju untuk jalan berlima Disini karena Ayano Koji gak punya rencana mau pergi kemana Jadi Ayano Koji tuh sekarang menyerahkan semuanya kepada Hashimoto Jadi terserah Hashimoto mau jalan kemana Singkatnya mereka pun akhirnya jalan berlima Ketika jalan bareng ternyata kelas 2 A tuh bisa dibilang sangat populer di kalangan kelas 1 Jadi banyak siswa kelas 1 yang menyapa siswa-siswa kelas 2 A Disini diketahui kalau Hashimoto mau ngajak Karokean Tapi ternyata ditolak Kamuro Dibujuk seperti apapun Kamuro gak mau Karokean Kito disini ngasih tau kalau Kamuro buta nada Makanya Kamuro tuh selalu gak mau kalau diajak Karokean Kamuro disini kesal karena Kito ngasih tau tentang itu Disini pada akhirnya mereka berlima tuh cuma jalan-jalan di sekitarmu Dari jalan-jalan itu disini Hiyori penasaran Karena ternyata Kito berbeda dengan Kito yang dikenal sama Hiyori Ya Hiyori ini melihat Kito yang selalu keras ketika ada Ryuen Tapi sekarang Kito gak terlihat orang keras Kito disini ngasih tau Mau musuh ataupun teman Kito tuh bakal berperilaku baik kalau misalkan orang itu punya sopan santun Singkatnya mereka lanjutin jalan dan ngobrol santai Disini juga Hashimoto ngajuin banyak saran untuk bersenang-senang Tapi ditolak semua sama Kamuro Satu-satunya yang diterima sama Kamuro Cuma ngobrol santai di kafe Singkatnya semuanya pun sekarang ada di kafe Dan mereka tuh ngobrol santai Disini Kamuro terlihat kesal karena dari tadi Hashimoto tuh cuma basa-basi Dan gak langsung ke intinya Nah karena dari tadi Kamuro marah-marah terus Hashimoto pun sekarang serius Hashimoto disini tuh penasaran tentang Ayano Koji Ya Ayano Koji tuh bisa dibilang sangat jago di bidang akademik maupun di bidang fisik Selain itu Ayano Koji juga dekat dengan Ichinose, Ryuen, dan bahkan Sakayanagi Nah hal itu bagi Hashimoto gak normal Hashimoto disini curiga kalau Ayano Koji tuh adalah orang dibalik suksesnya kelas Hori kita Disini Ayano Koji tuh terlihat gak serius Ayano Koji disini mengaku sebagai pemimpin kelas Hori kita Tapi dia tuh terlihat gak serius dan bercanda Karena hal itu juga membuat Hashimoto jadi bingung Ya Ayano Koji tuh sengaja membuat semuanya ambigu Supaya Hashimoto tuh gak bisa menarik kesimpulan Disini Kamuro sama Kito juga bingung Tapi pada intinya orang-orang tuh disini menduga kemungkinan kalau Ayano Koji Punya kemampuan yang berpengaruh di kelas B Ayano Koji disini tuh membebaskan orang-orang untuk menilainya Jadi mau menganggap Ayano Koji pemimpin pun gak masalah Semuanya tuh bebas menilai Ayano Koji Disini Hiyori tuh penasaran dengan maksud Hashimoto yang nanyain itu semua kepada Ayano Koji Hashimoto disini ngasih tau Bagi seorang siswa untuk lulus ke kelas A Cara pertama tuh adalah ngumpulin duit 20 juta untuk dirinya sendiri Tapi hal itu tentunya gak mudah dan sangat sulit Gak mungkin siswa tuh bisa ngumpulin 20 juta sendirian Hashimoto juga ngasih tau cara lainnya Jadi seorang siswa bisa lulus di kelas A Bisa dengan cara mengamati kelas lain yang nantinya tuh bakal diprediksi bakal lulus menjadi kelas A Dan ketika udah tau kelas mana yang bakal menang di akhir Seorang siswa itu bisa menjilat kelas itu Dan tentunya mengkhianati kelasnya sendiri Dengan gitu kemungkinan Kelas yang nantinya tuh bakal menang di akhir nantinya tuh bakal bayarin 20 juta Untuk siswa yang telah menjilat kelas itu Nah cuma masalahnya hal itu gak pasti Karena bisa aja walaupun siswa itu udah menjilat kelas yang bakal menang di akhir Bisa aja kelas itu gak mau bayarin 20 juta untuk membawa si penjilat ke kelasnya Jadi bisa dibilang itu juga gak mungkin Nah mendengar itu semua Hiyori disini mengerti maksud Hashimoto Ya kedua cara itu bisa dibilang sulit dan punya kelemahan Jadi bagi Hiyori langkah terbaik tuh adalah membawa seorang siswa yang paling berpengaruh di suatu kelas Untuk masuk ke dalam kelasnya sendiri Jadi bisa dibilang cara itu sama dengan cara Ryuen yang merekrut Katsuragi Ryuen tuh mengambil Katsuragi yang merupakan pemimpin kedua dari kelas A Bisa dibilang Katsuragi juga berpengaruh di kelas A Dan Ryuen tuh melihat peluang itu Dan akhirnya Ryuen tuh membawa Katsuragi ke kelasnya Dan dengan cara itu Ryuen tuh bisa meningkatkan presentasi kelasnya tuh bisa naik ke kelas A Jadi bisa dibilang Hashimoto tuh sekarang mau cara seperti itu Makanya dia tuh nanyain ke Ayano Koji apakah Ayano Koji tuh adalah pemimpin sesungguhnya kelas B Kamuro disini tuh ternyata masih ragu kalau Sakayanagi bakal mau bayarin Ayano Koji 20 juta untuk pindah ke kelasnya Hashimoto disini ngasih tau kalau tentang masalah Sakayanagi nantinya tuh bisa diobrolin lagi karena harusnya punya kesempatan Tapi untuk sekarang Hashimoto tuh mau tahu pendapat Ayano Koji kalau misalkan ditawarin pindah ke kelas A Saat ini Ayano Koji tuh disuruh menjawab pertanyaan tentang kalau misalkan dia tuh ditawarin pindah ke kelas A Ayano Koji disini ngasih tau kalau misalkan dia beneran diundang ke kelas A Mungkin dia tuh bakal mempertimbangkan tawaran itu Disini Hashimoto terlihat senang dan dia tuh mau lanjutin obrolan ke tahap selanjutnya Karena bisa dibilang Ayano Koji tuh kemungkinan bakal menerima pindah ke kelas A Nah tapi disini Kamuro tuh ternyata langsung berdiri dan dia tuh gak mau lagi lanjutin obrolan Jadi bisa dibilang sekarang Kamuro langsung pergi Hashimoto disini tentunya mencoba untuk menghentikan Kamuro Tapi ternyata gak berhasil dan Kamuro dia pergi Hashimoto mengejar Kamuro dan ternyata Kamuro gabung lagi Disini diketahui ternyata obrolan sekarang udah ganti topik Jadi sekarang tuh udah gak lagi ngobrolin kelanjutan Kalau misalkan Ayano Koji tuh menerima undangan kelas A Jadi bisa dibilang sekarang obrolannya tuh sangat santai Jadi obrolan biasa anak SMA Dan gak ada lagi kelanjutan dari obrolan Tentang Ayano Koji yang kemungkinan tuh bakal menerima undangan kelas A Setelah ngobrol-ngobrol santai Ayano Koji dan Hiyori tuh berpisah dengan anak-anak kelas 2A Ya anak-anak kelas 2A tuh seperti terburu-buru karena sesuatu Ayano Koji sama Hiyori pun sekarang toko buku Hiyori disini terlihat senang karena hari ini bisa dibilang menyenangkan Hiyori tuh gak nyaka kalau ternyata Kito adalah orang yang suka ngobrol Jadi bisa dibilang berbeda dengan Kito yang dikenal sama Hiyori sebelumnya Hiyori juga disini terlihat senang Karena dia tuh bisa tau tentang Kamuro maupun Hashimoto Hiyori juga disini senang karena bisa jalan berdua bareng Ayano Koji ke toko buku Ayano Koji disini ngasih tau kalau Hiyori senang hal itu udah cukup Disini ketika jalan ke asrama Hiyori tuh ngasih tau Kalau buku yang dikasih sama dia ke Ayano Koji tuh adalah buku yang ditulis ayahnya Ya nama ayah dari Hiyori adalah Sina Katsumi Ayano Koji disini akhirnya mengerti alasan kenapa Hiyori tuh bisa sangat menyukai buku Itu semua karena ayahnya Hiyori adalah penulis Hiyori ngasih tau dia tuh gak pernah cerita ke siapapun tentang ayahnya Jadi cuma Ayano Koji yang tau kalau ayahnya adalah penulis Hiyori juga disini tuh nanyain pendapat Ayano Koji Tentang apa yang bakal terjadi dengan pertarungan kelas di masa depan Ayano Koji disini ngasih tau Sekarang tuh pertarungan kelas tuh bakal berpusat di kelasnya Sakayanagi maupun kelasnya Ryue Ya bisa dibilang mau gak mau kelas Ryue tuh harus bisa mengalahkan kelasnya Sakayanagi Dan kelas Ryue tuh harus bisa merebut kelas Sakayanagi Karena kalau gak menang maka kelas Ryue tuh bakal kesulitan menggapai kelas A Begitu juga dengan sebaliknya Jadi kalau misalkan kelas Sakayanagi yang menang Maka kelas A tuh bakal mendapatkan keuntungan signifikan Dan kalau kelas A yang kalah Maka hal itu jelas kerugian untuk kelas A Karena poinnya tuh semakin terkejar Singkatnya Ayano Koji sama Hiyori pun akhirnya jalan pulang ke asrama Dan ya semester 3 pun sebentar lagi bakal dimulai dan persaingan kelas bakal menjadi semakin sengit Oke jadi ini adalah part terakhir dari volume 9,5 Seperti biasa lanjutannya tuh kalian harus nunggu 3 bulan atau 4 bulan Tapi ya balik lagi kalau itu belum tentu Karena semuanya tergantung penulisnya Oke sebelum gue akhiri videonya Gue disini mau ngucapin terima kasih ke kalian Karena udah mau join ke membership Jadi terima kasih untuk The MastermindX Randy Alven Julie Noval Ladios Naikor Ragil Bailhaki Renan Kapet Baldi Tsukasa Dino Bagus KT Yamataka Tinotsu Nonem HS Rev Sasuga Kwasama Mikizari Dan Penster Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian Karena udah mau join ke membership Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe Like Dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih Terny 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 Terima kasih.